Halo semuanya, hari ini kita akan ngomongin tentang kuisis Kuisis ini media untuk belajar kalian dan sangat menyenangkan Karena bentuknya permainan Cara memberikan nama di kuisis adalah Kamu klik kuisisnya lalu kemudian masukkan kode yang sudah diberikan oleh guru kamu Nah disini kan dari sananya brand bowling gitu ya Disana kan ada tanda loading ya Tinggal di klik aja terus kamu tulis nama kamu Nah untuk penulisan nama itu sudah ada batasan katanya Jadi boleh disingkat dengan Martanti WJR Lalu kemudian tulislah kelas kalian Nah sambil menunggu kalian harus tahu pengaturannya Disana ada musik kamu matikan boleh, nyalain boleh Tapi bagusnya sih nyalain aja biar tambah semangat Meme juga ada efek suara dan bacalah dengan keras juga ada Nah setelah itu kamu tunggu pemain untuk bergabung Pemain itu adalah teman-teman kalian Di bawah itu ada temanya Kamu bisa pakai tema yang biasa atau tema yang sudah ada dari sananya Untuk tema yang sudah hidup ada gambar mobil tuh disana Kalau buat saya, saya lebih suka dinyalain musiknya biar tambah semangat Nah musiknya seperti ini Tapi nanti kalau sudah masuk soal, musiknya lebih asik lagi biar kita makin semangat Nah saat ada angka 5, 4, 3, 2, 1 ini berarti guru kamu sudah memulai start dari laptop bapak ibu guru kamu Nah sekarang tinggal saatnya kamu menyelesaikan soal-soal yang ada Saat kamu jawabannya benar, memenya akan bagus banget nih Saat jawaban kamu salah, memenya juga akan memberikan semangat untuk kamu Nah peringkat disini adalah peringkat pertama yakni saya Lalu kita lanjut ke nomor 2 Saat saya bisa mengerjakannya Wow memenya bagus banget Lalu kemudian saya masih di peringkat pertama Kamu lanjut terus sampai ketiga Dan nanti di akhirnya kalian akan mendapatkan penilaian bahwa kalian juara 1, 2 atau berapa Dan yang pastinya nanti kelihatan salahnya berapa juga Betulnya juga berapa Gitu ya Ini adalah contoh dari screenshot siswa Mistanti Dia mendapatkan peringkat 67 dari 177 peserta Dan skornya 8370 Ini adalah skor dari kuisisnya Lalu kemudian jawaban yang benar adalah 11 Dan jawaban yang salah 9 Waktu pengerjaannya 16,5 second Waktu perpertanyaannya Jadi intinya apakah dia KKM atau tidak Yang pasti belum ya Kalau KKM nya 75 Hitunglah kalau kamu memiliki 20 soal KKM nya 75 Jadi minimalnya adalah Paling tidak kamu harus benar 15 pertanyaan 15 ke atas kamu sudah aman Dan nilai pas di batas minimal KKM Oke selamat mencoba semuanya Dan ini adalah tampilan pada layar laptop guru kalian Selamat mencoba semuanya Semangat belajar Terima kasih telah mencoba semuanya Terima kasih telah mencoba semuanya Terima kasih telah mencoba semuanya Terima kasih telah mencoba semuanya